Kita berbagi ya, dengan keadaan sekarang yang masih kelas COVID-19 ini banyak orang yang kehilangan mata pencarian, terus ada yang mata pencariannya berkurang, ada tukang becah, ojek, jadi kita ingin sedikit berbagi dan mengembalikan. Ada sekitar berapa sembako yang dibagikan? Ada sekitar seratusan. Itu sembako apa aja saya ibu? Isinya beras, beras 2 kg, aset pindongi, pindongi dia, gula, minyak, teh, terus ada roti, ada minuman. Ini terkumpul dari mana aja ya? Terkumpul dari keluaran GRI dan FHPTK Rekamatan Jawa. Kita, dananya itu tidak maksimal ya, karena kan kita tidak bisa berkumpul ya, guru-guru nggak masuk, jadi kita hanya melalui WA aja, grup kepala sekolah, FHPTK gitu. Jadi, kita koordininya seperti itu, jadi dananya tidak maksimal sekali gitu. Ini baru pertama ya berarti ya? Iya, baru pertama. Akan digelar yang kedua, yang ketiganya mungkin. Insya Allah, insya Allah ya. Bila-bila hiratan ini bisa menjadi motor bagi organisasi orang-orangnya, sehingga peduli terhadap dampak dari COVID-19 ini. Ini bisa dibilang pertama apa ya, untuk kabupaten Cirebon, untuk PGRI-nya ya? Iya, untuk pertama. Bahkan si PRI kawan juga belum ada. Belum ada ya? Iya. Biasa naik, bagus lah. Inisiatif dari PGRI apa teman-teman FHPTK? Apa berdua ini? Teman-teman ini dari inisiatif dari teman-teman FHPTK. Kepada kita, dari PGRI, dari KDX, pro-maskot. Harapannya apa, Pak, dengan kegiatan ini kepada masyarakat yang menerima bantuan nanti? Ya, sudah. Ya, untuk dapat meringankan hutan mereka lah akibat dampak COVID-19 ini.